selamat menikmati eh man jatuh ini petesnya ya bu wow mantep bu selain jual itu jual ST ya bu iya ya 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 pembeli-pembelinya ya bapak-bapak adik-adik bapak-bapak ini ya 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 manusia biasa yang jauh darimu oke teman-teman ini adalah tahu yang udah tadi kita beli tahu gandrum oh gede-gede ya tahunnya yang kayak ini jenisnya besar-besar ya oh ya kita tonton dulu halo semuanya jumpa lagi bersama aku may maya 98 dan ibu aku gandrum gandrum kali ini kita bakalan makbang tahu desa penari ini namanya adalah tahu gandrum nah itu dari Banyuwangi Banyuwangi mana kita nggak tanya ya Banyuwangi mana ya nggak tahu juga yang penting Banyuwangi oke kita review tahunya dulu gedenya kayak apa gedenya kayak gini buset dah gede amat nih tahu wow porsinya harganya Rp 10.000 wow hmm hmm cocol hmm lombok hmm hmm ya ini tanginya crazy emg hmm hm hmm 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 enak ya mungkin rasanya kalau tahunya mungkin dari sini tapi rasa ada bumbu rahasianya mungkin ya tahu gede gampangnya petisnya itu teksturnya kayak bujak manis betul 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 iya tahunya itu beda masa iya dia tiap hari ke Banyuwangi kalau asin lebih enak kalau garamnya banyak loh jangan tercaya makan ini kita makan nasi dia biasanya kan kalau tahu panas dimaksud yang teresak dia itu bakalan denyek kan kok ini enggak ini jenisnya crispy ya btw teman-teman makan tahu itu banyak hasilnya terutama kalau kita makan tahunya dalam kondisi banyak tahunya kita bisa banyak pengetahuan ya kita pinter secara instan oke ya ya yang yang TensorFlow Dublin oath BAYYU BAYYU SAP Cuma, cuma, cuma Came, cabe, cabe Cukup disini dulu Video kita kali ini Kita jumpa lagi di episode Kapan-kapan Dadah